Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kayak ibaratnya bulletin board di ruangannya si Kyoko guys Dan ini kita langsung aja ke main questnya ke Nakano dulu kali ya Oke sebelum videonya mulai jangan lupa di like, comment, dan subscribe Seperti biasa buat kalian yang belum ya Jangan lupa juga buat turn on notificationnya Biar kalian gak ketinggalan kalau ada video-video baru dari channel ini Oke jadi kita ke Nakano ya Ini sekarang gue belum pernah keluar nih guys Ini kalau keluar nih kita dimana posisinya ya Anjirnya dimana cuy Ikebukuro main street Oke ini kita gak pernah nih Di Cyber Slewet gak ada Ikebukuro guys Gak ada ini guys Oke bisa check map Nah iya nih Ikebukuro disini guys Ya inget ya kalian ya di Cyber Slewet gak ada Terus Nakano ya Ini Nakano tempat startnya Cyber Slewet Oke ini mall biasa nih Nah itu kita tuh Aiba anjir Holy shit Oke Kita ke Jank PC Shop ya katanya ya Itu tadi kita anjir lewat Our character guys Oke gue pengen coba ngecek tempatnya Kyoko dulu Bisa gak Oh gak bisa No need for detective agency just now Oke PC Jank PC Shop gak Oh nih Ini buat spray kalo gak salah waktu itu ya Iyushimase Iyushimase List belanjaannya Katanya nih hacker's memory ceritanya jauh lebih bagus dibanding yang Cyber Slewet ya Tapi emang idealnya lo main Cyber Slewet dulu Iya di Nakano dimana Dia pengen denger cerita fullnya Oke Dia di KKV ya Oh iya of course You Iya baik-baik aja gue aman Lo gak apa-apa gak Lo join hacker Aman kok aman Jadi dia kayak khawatir gitu ya Soalnya temennya ada yang join hacker Terus kenapa-napa gitu Oke Iya si Ryuji yang undang kita masuk ke hoodie itu ya guys ya Di episode kemarin Kenapa lo malah bisa percaya hacker-hacker kayak gitu sih Padahal hacker kan jahat Istilahnya gitu lah Padahal gak semua hacker itu jahat ya guys Jadi gak semua hacker itu buruk Cuma emang stereotipenya tuh apa-apa Hacker-hacker-hacker-hacker tuh jahat kriminal Tukang nyuri data segala macem Padahal ada hacker yang baik juga ya Itu di dunia nyata juga ada guys Black Hat sama White Hat ya I think I'll find if I stay in hoodie Ya karena kita mau nyari akun kita itu ya Oke Ajak gue kapan-kapan ya Gue pengen ikut juga ke black market itu Terus pas lo waktu itu ke black market tanpa gue Gue tuh shock banget ya Kita kan waktu itu jalan sendirian ya Ya next time Sika kontak lo Kasih tau gue janji Oke siap Niyu nih gue masih gak tau siapa ya Dia tuh siapa kita gitu loh Maksudnya temen doang Apa ada hubungan darah Apa gimana kan Gak tau oke Ya ini Kyoko nih Tempatnya Kyoko nih Deku Remi Detective Agency Lu butuh detektif gak Ah Kyoko Asik Ayo masuk Ayo masuk Ayo masuk Ngobrol Alfamon ini guys Alfamon menyamar Menjadi waifu Iya lu detektif yang waktu itu kan Bentar ya waktu itu siapa Iron Detective Agency Sihir inakano Yes of course Kita tau Udah jangan ngobrol disinilah Masuklah Oke Ah pertama kali ketemu Kyoko nih Dulu waktu itu di Shinjuku Gak lama setelah dia ketemu Hoodie itu ya Dia lagi menginvestigasi sesuatu terkait Digital Wave Apa ada yang aneh Kita akan liat korelasi tiap episodenya nih guys Di Shinjuku dia bilang Iya Gua keinget waktu pertama kita ketemu Ya gua gak punya asisten dulu Sekarang gua udah punya asisten Nah itu si kita ya Aiba di Cyber Sleet Nah lu ngeliat gak yang terjadi sesudahnya Udah gua gak ngeliat Oh ketemu di Gimon di Shinjuku ya waktu itu ya Oke Wah suka copy gak Wah jangan 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 Please jangan Wah berinding tiba-tiba Terus feelingnya gak enak katanya Pas mengetawarin copy Digilin dari Chitose Gimana kasusnya Lu jangan ke district lu Terkait case yang penting Oke Ya kita gak setau kita lagi di tengah-tengah Kasus kita harus cabut sekarang Gak gak jangan pernah cobain copy Bikinan Alfamon ya karena gak enak Kyoko sendiri aja gak kayak gitu guys Kyoko sendiri tuh gak bikin copy kayak gitu Lu inget kan scene terakhir di episode kemarin They'll work in Akano complete report to the BBS Ya scene terakhir yang di Cyber Sleet kemarin kan Kita ketemu Kyoko aslinya dan dia ngeliat kita minum copy Pake mayonnaise kan dia kayak aneh Lu aneh banget sih Padahal kita tau itu dari Kyoko Tapi ternyata Kyoko aslinya gak kayak gitu Oke ini dari yang Oh ini dari se Oh main street intersectionnya beda lagi nih guys Oke Ikebukuro Oh internet cafe hoodie ya Oke ini balik lagi sini nih Oh kayak gini guys Oh keren banget ya Di Jepang tuh emang tempat-tempat tuh kayak gini guys Sempit-sempit gitu Jadi kayak ada lorong kecil Terus turun naik tangga ke bawah Eh naik tangga Eh turun tangga ke bawah tuh ada restoran di dalemnya Kayak gitu ya Oke kita langsung cek disini Oke sama ya Terus yang ini That work in Ikebukuro There's Tokyo Handy in Ikebukuro I need some stuff from there Tokyo Handy Berapa nih Tokyo Handy ini Oke Shopping list, box of tissue Kalo dia suruh belanja ya Oke Tokyo Handy Coba kita cari guys Tokyo Handy ini dimana Every Life Bukan Oh ini Tokyo Eh tempat game Oh ini Sailmart Jualan sepatu Bukan Oh siapa nih Mbak-mbak Halo Oh dari kami Shiro Iya Kunjungi Eden Eberspace Apa Cyberspace Tunjukin ini ke Mr. Nefit Advertising tissue Oke Iya Mr. Nefit ya Yang robot di Eden itu Korelasinya apa nih sekarang Evalcrow gimana Gimana apanya Belanja Iya gue dapet pake tisu tuh yang tadi tuh Udah beli semua kebetulan yang tadi udah gue suruh dulu Cepetan katanya Yowes Sebelah sini guys Tokyo Handy guys Ini Supermarket ya Oke udah Balik Wah ini Empat orang Cyber Slewet yang di Yang di Cyber Slewet ya Yang apa namanya Investigasi setan-setanan itu Ingat gak sih lu Berempat nih Okult 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 Okultis Okultis Ok Ok Ini ya Berempat ini ya Ok Ini dari sisi Oh ini menarik sih guys Gue jarang banget nemu game yang kita bisa ngeliat dari dua sisi Ini dari sisi sebelah Ibaratnya Sisi sebelah kiri Yang saya berselet itu sisi sebelah kanan Mereka ada di timeline yang berbarengan Halo Iya Waduh Sama gitu Huh Loh Sinkron Serem Kayaknya lu Gue pernah liat muka lu deh kayaknya Apa gara-gara penampilan lu ya Oke Waduh Datangin cewek-cewek lu bertiga lu Kenji what are you doing here Enggak gue disini terus kok Iya Saksih Ini selalu gak jelas nih Kalau berumur sama mereka berempat nih tuh Ya kan Have you heard any strange rumor Rumor-rumor aneh Lu-lu-lu semua siapa Oh kita Kita adalah inodent occult research club Yang gue bilang tadi ya Occult-occult ini nih Jadi extraordinary Apa Fenomena supernatural Mereka itu Setan Mereka nih Ini pemimpinnya nih Yang kacamata nih Oke Yaudah sono Cabut ya Yaudah Gue gak berurusan sama setan-setanan quest itu lagi lah Gak jelas itu Nget banget tuh gue tuh Yang di Shibuya ya Shibuya apa Shinjuku ya Oh Shibuya Yang lu jalan dari 5 direction Terus ke tengah Tiba-tiba ada cewek gitu Jelas banget anjir Oke ayo balik lagi ke Hudi What was that all about Let's go back to Hudi Nah inilah Makanya ya Kita lebih baik main cyber slewet dulu Biar lu paham Korelasinya ya Oke report it To the BBS Kita kembali lagi guys Ke markas warnet kita Kita laporin lagi Kalo udah beli barang-barang cuy Waduh Mata Yoshi Oke Ya pasti kamu rekrutan barunya Ryuji ya Ya nama gue guru Mata Yoshi Gue nih kenalannya Ryuji lah Mata Yoshi Bilang Ryuji ya Tolong bilangin ke Ryuji kalo Mata Yoshi tadi kesini Oke siap Siap detektif Ya Tidaknya dia kenal sama Ryuji ya Sama si Chitose juga kenal Oke Itu udah ada beberapa korelasi ya guys ya Nanti kita lihat ada Aiba juga pas kita ketemu di Nakano Gak sengaja Terus ada Mata Yoshi tadi Terus ada si Okult Club itu Oke Kita quit dulu Ini ada cutscene Yes Gimana? Udah Udah gue kelarin Temenin si cewek ke Eden Ada malware di Eden Gue sama Ryuji gak bisa kesana Sampai gue melapun ke Zaxon Oke kita suruh ngecek malware gini guys Sampai gue Sampai gue Sampai gue Sampai gue Sampai gue Sampai gue Tentu dia di main entrance Oke Sampai gue ke Eden Sekarang Hey Cukup PC Oke Kita lihat ada questnya gak Oh gak ada Oke Ya udah Berarti kita langsung coba login ke Eden Loginnya Oke As a hacker Eden entrance Let's go Oh ini Seperti ini Eden entrance ya Erika gak ada disini Coba telpon Neng Dimana Neng Aduh Gak dijawab sama si Neng Mungkin dia juga di suatu tempat ya Coba kita cari Nah ini key yang biasa ya Kita tanya-tanyain ke orang yang ada gambar gemboknya guys Untuk nanyain Ada yang lihat cewek gak Erika Oh gak gak tau Gue gak ada waktu untuk ini Ya maaf ya mbak ya Bukan bermaksud gimana-gimana mbak Coba yang ini Mas Mas Lihatnya mas Oh iya ketemu Eden free area Berarti ya Buka url nya Mari kita langsung kesana guys Eden free area Nah itu misternya fit Oke langsung kita cabut aja Ke Eden free area Kalau begitu Nah you can go to Eden free area now Langsung ya Eden free area nih yang Kalau di cyber sleep Ini kita kebukanya Terakhir-terakhir nih Episode 11 apa gitu Baru kebuka ini tempat Disini kita langsung ke free area dulu ya Nah tuh dia tuh Erika nih Mantep banget Erika sumpah Gue gak sabar nih Nunggu kartunya dia nih Aduh Sumpah gue nih cewek-cewek begini nih Ayo cek malwarenya Tau malware ya Bukan langsung gitu Langsung gitu Langsung titik 23 Emoji anjir Ya malware virus gitu ya Nah dia jelasin malware itu apa Kita gak dengerin gitu ya Kita Dia seneng banget ya Programming gitu ya Dia kan kamarnya aja udah Ngoding semua ya Kamarnya si Erika Saya suka Boleh-boleh Dia ingetin juga tadi Soal mister nefit ya Hacker yang lagi berkeliaran di Eden Oke halo Erika Aduh Mantap sekali Disini kita gak bisa milih jadi cewek ya guys ya Jadi hackers memory ini Kita emang cuma bisa pake Karakter cowoknya doang Kalau di cyber slut kan Kita bisa jadi cowok sama ceweknya ya Nah ini tempatnya Kental Rosmode kan Oke gak ada apa-apa disini Terus kita kemana dong berarti ya Kita lihat Oke Kemana ya Ke entrance lagi berarti ya Ke entrance lagi Dia nunggunya di free area Oke Nah tuh dia tuh di ujung tuh Tuh ada siapa tuh di ujung Oh ada Poyo Poyomon Poyomon Ngapain Tunggu Kepalagi Gue Tunggu 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 fighting is my brother's job now it's yours too dia gak mau gak mau berantem ya si Erika nya ya jadi nanti kayaknya bantu-bantuin kita tuh pake skill-skill hacker the second place infected by my world is the Eden Community Area oke sekarang ke Eden Community Area jadi dia bilang bagian gelut-gelut sama Digimon tuh urusan abang gua lah urusannya si Ryuji dan Ryuji bilang katanya sama si Chitose tadi bilang kita juga begitu gitu loh jadi penerus tukang-tukang pukul ya jadi si Erika nya tinggal bagian hacking-hacking nya aja gitu oke kita ke Free Area eh Free Area Community Area dimana ya kita liat oh ini Botamon mana ini aneh nih error nih Scorpion Wasp itu nama-nama malwarenya ya guys oke tanya mbak-mbak sebelah sini ah bentar di belakang apa purple main witch of cyberspace in Kowloon bentuk akhir-akhir on the shredding out pretty spot on some kind of hidden room in Kowloon like some kind of hidden triangle triangle of or something ini apa? or medal I believe I think where's being gonna know well there's always something happening in Kowloon ya semuanya bilang Kowloon 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 ya si pale ghost boy but it turns out to be the pale ghost girl this is cyberspace oke Kowloon ya cat that's not supposed to exist in cyberspace semuanya bilang Kowloon unexpected cat hidden room purple main cyber witch ya semuanya di Kowloon mari kita cek langsung ke Kowloon sekarang ya Kowloon level 1 dia bisa jelasin semua ya soal fenomena-fenomena tadi tapi kita tetap harus make sure ya guys intinya jadi langsung aja kita cek Kowloon ini God Summon kita jadiin apa ya God Summon ya yang udah pasti sih gue harus nyari pelat suka pelat suka dulu kalau awal-awal tuh gak bisa langsung pelat nung gak kuat nah itu tuh kucingnya tadi dibilang Kowloon level 1 mantap kayak gak ada tanda-tanda hacking tapi di sekitar sini kata si Erika ee Neko oke ayo kita kejar siap mbak Erika ayo kita kejar guys mana tuh kucing there was a cat here just now where's it gone there was a place right here I'll take a look around pasti dia ngumpet di sekitaran sini ya coba kita lihat coba kita lihat ini gak ada di deket ban di belakang ban sini tuh bukan ban gak ada deket lego gak ada over there oh dimana sebelah mana udah stretching dong kayak kucing gue anjir kemana dia ngilang what oh oh ini punyanya Mire ya oh ini ini cluenya Mire gue baru nge ini cluenya Mire dia bilang purple hair Mire kan rambutnya ungu witch ya purple witch ya purple hair witch nah itu kan ungu ungu tuh si Mire of course nah hidden room tuh digifarm digilab oke user valkro starting transmission digilab ini tau yang dimaksud astaga ya gue baru nge tadi gue nge nya telat banget nah ini dia Mire Mikagura nah digilab digital monster ここは digital monster laboratory kamu siapa Mikagura Mire ini kayak ya samanya tutorialnya digibank digifarm shop dungeon segala macem ya ini ceng ini digilab ya kan gue bisa langsung tau gak nih evo lainnya oh bisa ya karena ini ngelanjutin save one dari saya bersulut gue jadi kita udah bisa tau mau diarein kemana oke 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 ini semuanya terus oke kita tetap harus nge-checkin semua ya oke digifarm ini buat nge-heal ini buat battle online ya guys ya oke kita harus nge-checkin semuanya ini mirror dungeon ya terus ini buat belahiga dan that's it nah that's it ya udah ngerti paham pas mau token dikasih apa gue apaan tuh hacking skill of course masa hacker gak punya hacking skill ya 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 oke oke feel free to use it anytime got digilab url Jangan lupa subscribe channel ini, dan subscribe channel ini, dan subscribe channel ini, dan subscribe channel ini. Sama ngawasin Aiba Dua ini Dia tau Makanya ada dua sisi Ilegal process discovered Come to the security center at once Holy shit Ya gue ke digilab Namanya Oke Ya biasa digilab Ada mba mba Well that's enough let's go Dia kayak gak peduli gitu anjir Ya oke lah Dibilang berarti si cewek itu tuh hacker yang super jago Nah itu kucingnya apa Dia gak bisa jawab dia Saha Saha Oh warmon Dikejar-kejar sama warmon anjir Oke Asikete Skim came from inside Let's go Of course We're gonna help this Rookie Kesian sekali Warmon dikejar-kejar Saya mau warmon ya Saya pengen bikin sento deh Sentogard gue deh Kita bikin apa ya guys disini ya Bikin lilitmon deh Biar easy gaming Gimana guys Bikin lilitmon deh Kuat gak nih Oh di buff langsung gue Siap Aduh Weakness dong Mati dong gue Please Gue data anjir Digebukin virus Jangan begitulah Uh di heal gue Thank you Erika Nice And that's game Nice 109 Got summon Warmonnya tepar Aduh Bikin imperial kali disini ya Wah sekarang hacker Kimi tachi Kimi tachi Gucu banget Warmon Oh Disehatin Gucu banget anjir Semoga gara-gara gue Gue lagi jalan-jalan di kolon Terus dia ketakutan Ada digimon itu Diserang lah Masih warmon ini Dipake sticky net Terus dikejar-kejar Sian si warmon Iya Digital world Nah itu Nah itu rumah digimon aslinya ya guys Jadi Gak sengaja ya guys Seperti biasa ya Digital world Amma Eden tuh Gak sengaja nyambung gitu Karena fenomena itu Yang dari Eater-eater itu ya Yang seperti yang kalian lihat Di story cyber sleut Ini udah tau lah Oke dia pengen balik ke digital world Tapi gak tau gimana caranya Kita juga gak tau Don't go counting on me I don't care about digimon in the list Parah banget anjir Parah banget anjir Ya Allah Ya Allah Lucu banget Luluh Erika nya Oke akhirnya ini jadi Farthernya si Erika Berarti ya Si warmonnya Atau jadi Terjadi sentogargo Mungkin Gak tau ya Atau dia jadi Stigmon Banco Stigmon Mungkin Gak tau Kita save dulu Mendingan guys Oke Oh chapter 3 Nice Ini expect Oke itu si Fe itu Ini ketemu perwakilan Zarson ya Pada belum liat tuh monster itu Ini lagi bahas Eater ya Yang menyerang si Shiga waktu itu Serem sekali memang si Fe ini ya Oi oi Suuruh mencuatnya Siapa nih Siapa nih Arata Hahaha Oya Kau yang kira Kau yang kira Kau 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 nomor 2 Kau 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 Kedua ini. Sama buenos amigos. Sekarang Zakson. Kedua ini adalah kUomil. Kedua. Kedua ini. Kedua itu. Kedua ini. RYUJI! Tidak ada yang keras. Tidak ada yang memandu. Tidak ada yang terlalu, Tidak ada yang terlalu. Tidak ada yang terlalu. Tidak ada yang terlalu. Kau itu, bahwa apa-apa tidak itu, kita sekarang... Sama... Kau... Kau... Saya. Ya. Kami... Lebih baik... Saya akan beritahu. Regen Chitose belum kembali. Mungkin saya harus menikmati buletin. Nah... Apa itu? Wah, siapa tuh orang ngomong? Wah, netizen. Tidak tahu. Dia itu VIP room yang gak pernah kebuka. Orang itu ruangannya si Erika ya. Gosip lah. Itu ruangannya ada kutukannya. Blah, 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 blah. Hmm. Tengah kayak Erika's room has a strange rumor associated with it. Oke. Wormon. Kenapa Wormon ya? Wormon. Kenapa Wormon ya? Isian banget. Wormonnya. 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 Nggak. Nggak. Gue yang analisis doang. Takutan tapi Wormonnya. Tidak. Tapi, tapi... ...kada itu nanti. Data yang mudah-mudahan. Apa yang? Oke terus kita jelasin kasih tau ke Erika Ada rumor-rumor aneh terkait poangan lu Ya Jadi Digimon itu bukan sekedar program buatan manusia atau gimana ya Digimon itu punya ini sendiri guys Ada dunianya sendiri, ada kesadarannya sendiri gitu ya Gak semata-mata data doang Gue ditelepon Shappen Oke Oke Sejigah bukan hacker yang kamu lakukan Aku sempat dengannya sendiri Aku tahu kebanyakan dan kebanyakan Kowloon Mudah untuk membuat tangan saya yang banyak Hudi itu sendiri Hudi itu sendiri sangat berkenan Dari hacker mereka Zakson percayaan Biar aku memberikan keberatan, jangan percaya mereka terlalu banyak Mereka mereka juga hacker Oh kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan Mereka harus berbanyakan Aku tidak tahu Aku tidak tahu Oke Kita akan bertanya-tanya terus ya Ini siapa? Ini siapa? Siki ini siapa? Udah tenang aja Gue tuh temen lu Satu-satunya temen lu Gue akan kirim lu informasi terkait target selanjutnya Target selanjutnya Target selanjutnya namanya Toru Kayamu Ini siapa? Yatsunamoto di luar Jadi intinya kita dibilang jangan percaya-percaya banget lah sama Hudi Karena Hudi juga hacker-hacker semua Lu kan gak tahu apa yang mereka rencanain di balik layar I haven't checked the board lately I'll use the PC and see if any cases come in Oke kayaknya akan ada beberapa side quest Oh Oke Hacker's memory Analysing and browsing the memory data commonly called hacker's memory Oh that's why it called hacker's memory That you obtain during your adventure gives you an insight to untold behind the scenes story Oke Coba Sebelum kita closing gue pengen ngecek dulu ada apa Hacker's memory File 001 Hudi memory 1 Record of Hudi daily life Analysing Oke Ini jadi kayak semacam backstory ya guys ya Cutscene Cerita-cerita Ya fragment memory ya Oke Nah intinya itu diskusiin terkait perekrutan ya Nah itu Digilab ini Mirai Tadi betul lewat sini juga kalo mau digilab Eden lewat sini BBS sekarang New cases Nah ini langsung beat the evil hackers Mirai Mikagura Oke guys gitu dulu guys Buat episode kedua Dari Episode Digimon story Cyber Sleut Hacker's memory kali ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya Episode 3 Kita akan coba langsung ke Mirai Mikagura Misi berikutnya ini Oke Sekali lagi thanks for watching Stay safe, stay awesome, and Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax